Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, keberkahan, dan rahmat Tuhan yang maizah senantiasa menyertai kita semua. Para warga Yogyakarta, juga anak-anakku yang sedang belajar di rumah. Saudara-saudaraku semuanya, saya Hamgu Buwono, pada hari ini yang syarat akan ketidakpastian yang digambarkan oleh Bujangga Wakasan Rombok Warsito dalam syarat kol tidur. Suasana tidur-tidur yang sulit dirambah, penuh rasa was-was. Saya mohon para warga agar bersama-sama memanjatkan doa ke hadirat Allah SWT Tuhan yang maizah. Agar kita diberi petunjuk di jalan lurusnya, kembali pada ketentraman lahir dan batik. Di masa tanggap darurat bencana virus corona ini, kita harus menghadapinya dengan sikap sabar tawakal, tulus ikhlas, pasrah lahir batik, disertai ikhtiar yang berkelanjutan. Sama seperti juga bagi saya, yang berkewajiban menjadi pamung projo beserta pemomong rakyat Yogyakarta. Harus berpegang teguh pada ajaran Jawa, wong sabar rejek ini jemlah, ngalah kurik, luwe berkah. Suasana dualistis ini, ibarat mata uang logam, dibalik bahaya ada peluang. Ketika pedang bermata dua, bisa untuk memenuh musibah atau bertahan hidup. Islam mengajarkan, dibalik cobaan hari ini selalu ada berkah yang datang kemudian. Kemudahan memang tampak enak. Dan bisa membuat orang terlenang. Di mana seorang pengumudi mobil mengantuk, bukan di jalan suik dan sempit, tetapi di jalan raya yang mulus. Pepatah Jawa mengatakan, Kesandung ing roto, Kakentus ing tawang. Saudara-saudaraku warga Yogyakarta yang saya cintai. Berbeda dengan bencana gempa tahun 2006 yang kasat mata. Sekarang ini, virus corona itu, jika memasuk ibadah, tidak bisa kita rasakan. Dan menyerangnya pun tak terduga-duga. Menghadapi hal itu, kita selayaknya bisa menjaga kesehatan. Laku prihatin, dan juga wajib menjalankan aturan baku dari sumber resmi yang terpercaya. Saya yakin, Karena rakyat Yogyakarta memiliki kadar literasi yang tinggi, Tentu bisa membedakan mana yang berdakwa, Serta mana-mana yang benar-benar nalar. Pepatah Jawa kembali mengatakan, Gusti, Paring, Dalam, Kampu, Uwong, Sing, Gelem, Ndalan. Karena itu, Strategi mitigasi bencana non-alam ini. Daerah istimewa Yogyakarta Belum menerapkan lockdown, Melainkan kaldon Untuk menenangkan paten dan menguatkan kepercayaan diri. Agar iling lan waspoto. Iling Atas sang maha pencipta Dengan laku spiritual Lampah ratri Zikir malam Mohon pengampunan dan pengayumannya. Waspada melalui kebijakan Zodol Sedapat mungkin Memperlambat merebatnya pandemi penyakit korona Dengan cara Resik diri dan lingkungannya sendiri-sendiri. Kalau merasa tidak sehat Harus memiliki kesadaran Dan menerima Kalau wajib mengisolasi diri pribadi Selama 14 hari Sama dengan masa inkubasi penyakitnya. Jaga diri Jaga keluarga Jaga persaudaraan Jaga masyarakat Dengan membeli Cara aman Dan sedapat mungkin Menghindari keramaian Jika memang Tidak mendesak betul Bisa jadi Kita merasa sehat Tapi sesungguhnya Tidak ada seorang pun Yang bisa memastikan Bahwa kita Benar-benar sehat Malah bisa jadi Kita yang membawa Bibit penyakit Karena itu Saya mengingatkan Pada pepatah Jawa lagi Datang serik Lamun ke taman Datang susah Lamun keelangan Pesan saya singkat Waspadalah Dan berhati-hatilah Saudara-saudaraku Doa aku buat seluruh warga Sehat 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 Semoga kusti Allah Berkenang Meriduinya Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih